Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya ingin berbagi yang tidak kalah penting yaitu tentang program komunitas belajar ini di sekolah saya seperti terus nama SD nya Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung Tengah tahun perajaran 2002-2002 artinya yang sekarang ya teman-teman baik langsung aja jadi kombel itu harus kita punya dokumennya teman-teman terutama untuk kita yang diberikan tugas menjadi ketua kombel seperti yang kita bahas kemarin kita membahas untuk sertifikatnya ya sertifikat ketika setelah melakukan kombel dan itu kita gunakan nanti untuk upload bukti sertifikat aksi di BMM yang bagian kombel ya teman-teman perlu punya data untuk pegangan kepala sekolah baik juga teman-teman yang menjadi ketua kombel atau peserta atau anggota ya memberikan masukan gak ada salahnya yang teman-teman harus punya pertama adalah ini SK ya SK kombel tentang struktur kepengurusan kombel jadi harus dibentuk dulu ya teman-teman disini ada menimbang dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka yang berpihak pada murid terus mengingat undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan seterusnya terus memutuskan membentuk komunitas belajar SD negeri 20 jutaan pelajaran nah ini kedua komunitas belajar sekolah sebagaimana yang dimaksud kesatu ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah terus tiga keputusan ini berlaku sejak ditetapkan nah nanti disini ada TTD dari kepala sekolah teman-teman ya terus baru lampiran satu ya teman-teman strukturnya tahun pelajaran yang sekarang pertama adalah yang teman-teman tuliskan adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab terus yang nomor dua adalah salah satu guru yang di rasa bisa mumpuni untuk menjadi ketua terus habis itu sekretaris selaku pencatat notulen dan semua administrasi terus sisanya semua guru adalah kota terus tanda tangan lagi sekolah-sekolah terus lampiran tiga programnya maaf lampiran dua programnya jadi dari KOSB terus modul ajar alur tujuan pembelajaran review ban ajar assessment terus praktik baik PMM semua yang teman-teman programkan dimasukkan di sini terus tanda tangan lagi di sini ya teman-teman terus hampiran tiga nah ini jadwal kegiatan komunitas belajar ya teman-teman jadwal kegiatan belajar di sini ada waktu kegiatan sasaran keterangan nah teman-teman kalau dijadwalkan dengan baik kita isi sesuai jadwal namun kalau kita berkesinambungan melihat situasi dan kondisi ya kita bikin kosongan ini dulu nanti dicatat oleh sekretarisnya untuk nantinya juga tetap akan diketik supaya rapi ya kalau sudah bawahnya ya kepala sekolah tanda tangan selesai ya teman-teman ya jadi dan langsung aja teman-teman bisa download dan edit sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan situasi di sekolah teman-teman pokoknya gampang oke oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati